Halo guys, kembali lagi dengan gue Kuroges Disini mari kita lanjutin pembahasan novel Saikyo Onmyoji sebelumnya atau part 23 Jadi yang belum menonton part sebelumnya, gue saranin kalian buat menonton dulu Supaya lebih enak memahami alur ceritanya Oke langsung aja kita masuk ke konten Setelah memutuskan akan menangani masalah gunung berapi itu Tanpa mengandalkan para perwakilan Sebelumnya Saikyo dan semua raja muda sudah mulai mendapatkan dukungan dan bantuan dari beberapa suku iblis Yaitu dari suku Triatomata 3 dan juga Darag Elf atau Perigelap Ya jadi kali ini untuk mendapatkan dukungan dari semua suku iblis Saikyo benar-benar mengandalkan para raja muda Karena memang mereka lah yang paling berhak dan paling mampu untuk menggerakkan suku mereka sendiri Ternyata para raja muda juga punya caranya sendiri untuk mendapatkan dukungan dan juga untuk menggerakkan para petinggi mereka masing-masing Seperti misalnya King Sigil yang lebih memilih menggunakan cara tegas dan bahkan sempat mengancam part tua dari Perigelap Lalu King Plus yang lebih memilih menggunakan penjelasan yang sangat baik dan bahkan sempat mengetarkan hati part tua dari suku Triatomata Nah saat itu setelah meninggalkan wilayah suku Triatomata Mereka pun langsung menuju wilayah suku lainnya yaitu suku Ogre atau sukunya Kingville Sehingga cerita setelah sampai di sana mereka pun langsung menemui Mardeva yang merupakan ibu dari Kingville sendiri Karena mungkin Mardeva yang selama ini mengatur pemerintahan dari suku Ogre Sedangkan para tetua lainnya seperti Dongfo juga sepertinya selalu mengikuti perintah dari Mardeva Makanya gak perlu diadakan pertemuan darurat dan gak perlu mengumpulkan para tetua lainnya Saat itu Mardeva mengatakan sudah mendengar semuanya dan sudah sangat paham seperti apa situasinya Soalnya sepertinya dia sudah mendapatkan semua laporannya dari Dongfo yang masih di desa Sugudi meninggal Cuma walaupun Mardeva sudah mendengar semuanya namun disini dia masih mengatakan Kurasa aku juga perlu mendengarnya sendiri darimu yang mulia Soalnya jelas Mardeva juga bakal mengambil keputusan yang sama seperti halnya Dongfo Yaitu akan tetap membiarkan sebagian desa Ogre yang ada di beli gunung merapi Dan gak akan mengambil resiko untuk menyelamatkan mereka Nah siapa tahu kan Mardeva bakal merubah keputusannya setelah mendengarnya sendiri dari Kingville Namun disini Kingville gak mau bahasa basi dan gak akan menjelaskannya panjang lebar Karena situasinya memang seperti itu sama seperti yang sudah dilaporkan oleh Dongfo Disini Mardeva pun sempat bertanya bagaimana cara hidup suku Ogre selama ini Lalu Kingville menjawab kalau yang kuatlah yang akan bertahan dan bisa mendapatkan semua yang dia inginkan Nah maka dari itu bagi Mardeva sudah menjadi resiko para Ogre yang memutuskan untuk tinggal dan menjadi penambang disana Setidaknya Mardeva hanya akan memberikan pesan untuk mereka Namun selebihnya mereka harus bertahan dan menangani bahaya itu sendiri Karena bagi suku Ogre yang kuatlah yang bakal bertahan sedangkan yang lemah pasti akan tersingkir dengan sendirinya Ya tentunya Kingville juga sangat paham makanan hal itu Malahan disini dia akan menggunakan keyakinan seperti itu untuk mendapatkan apa yang dia inginkan Ya jadi intinya disini Kingville langsung menantang bertarung sukunya sendiri Nah jika Kingville bisa memenangkan pertarungan itu maka dia berhak mendapatkan apa yang dia inginkan Yaitu Mardeva wajib merubah keputusannya untuk ikut memberikan bantuan dan menyelamatkan para Ogre yang ada di wilayah Gunung Merapi Namun jika Kingville kalah maka tentunya dia harus menerima semua keputusan Mardeva Tentunya disini Mardeva langsung menerima tantangan itu dan bahkan dia dari sabar ingin melihat sejauh mana Kingville sudah berkembang Walaupun yang bakal bertarung melawan Kingville bukan Mardevanya langsung Melainkan para pasukan kuat dari suku Ogre itu sendiri Tentunya para pasukan itu juga tidak akan ragu dan tidak akan mengalah sedikit pun Soalnya sekalinya Kingville mengajukan tantangan bertarung seperti itu Pastinya dia juga sangat paham mengenai resiko yang bakal dia terima dalam pertarungan itu Sekai melihat itu sempat khawatir dan bahkan sempat berpikir apakah perlu turun tangan atau tidak Karena memang para pasukan Ogre yang bakal menjadi lawan Kingville kelihatan sangat kuat Saat itu begitu pertarungan dimulai Kingville pun langsung memularkan sebuah buku yang bakal dia gunakan untuk mensemon salah satu monster terkuatnya Ya jadi ternyata Kingville itu punya kemampuan untuk mensemon para monster yang sudah pernah membuat kontrak dengannya Nah cuma media yang dia gunakan untuk mensemon monster itu menggunakan buku sihir Bahkan sepertinya buku sihir yang dia gunakan juga kebanyakan merasal dari bangsa manusia Cuma ya disini belum dijelaskan dari mana awalnya Kingville mempelajari kemampuan seperti itu Apakah dia mempelajarinya sendiri dari buku-buku yang dia dapatkan dari bangsa manusia Atau apakah kemampuan sebenar itu memang salah satu kemampuan utama dari suku Ogre Cuma yang pasti dia sudah menguasai kemampuan itu sejak lama Soalnya disini Mardeva sendiri gak terlalu kaget saat Kingville menggunakan kemampuan itu Walaupun ya tentunya Kingville sudah jauh lebih kuat dari semenjak pertama kali Seika menjemputnya Ya jadi saat itu monster yang disemmon Kingville yaitu monster dengan culukan Abyss Kraken Dia punya wujud yang sama seperti Kraken dengan tentakalnya yang sangat banyak Sedangkan serangan yang dia gunakan yaitu menggunakan elemen air dan juga elemen gelap Bahkan Seika aja yang melihatnya sampai kagum dengan kemampuan itu Karena memang Kraken yang dia summon itu merupakan jenis monster dengan level yang sangat tinggi Ya tentunya dengan kekuatan monster mengerikan seperti itu Tidak butuh waktu lama bagi Kingville untuk mengalahkan para pasukan kuat itu Walaupun Kingville langsung memasukkan kembali sang Kraken sebelum melahap para pasukan kuat itu satu persatu Ya jadi pertarungan itu akhirnya dimenangkan oleh Kingville dengan sangat telak Tentunya Mardeva sebagai pihak yang kalah juga wajib meneruti semua permintaan Kingville Di sini Mardeva pun sempat mengatakan beberapa hal yang intinya memuji perkembangan anaknya dan juga bakat yang dia miliki Sedangkan Kingville sendiri juga mengatakan kalau ibu sudah memberikan ku kepintaran yang saat luar biasa Karena dengan bekal kepintaran itu juga Kingville mampu memenangkan pertarungan ini Dia pun bertanya pada Mardeva apakah ibu sudah puas dengan pertarungan ini Lalu Mardeva menjawab kalau semuanya selalu ditentukan dengan cara kekerasan Jadi mau suka ataupun tidak hal itu sama sekali tidak penting Karena sang pemenang atau dia yang lebih kuat berhak untuk mendapatkan apa yang dia inginkan Ya intinya Mardeva akan tetap meneruti semua permintaan Kingville sebagai pemenang Walaupun bagi Mardeva pada harinya Kingville juga menggunakan cara kekerasan untuk mendapatkan apa yang dia inginkan Padahal dia selalu mengatakan sangat ingin merubah pola pikir suku Ogri yang selama ini selalu menggunakan cara hidup seperti itu Dan di sini Kingville pun yang mendengar itu langsung menjawabnya kalau sepertinya ibu sudah salah paham Soalnya sebenarnya Kingville itu gak pernah membenci adanya pertarungan dan bahkan dianggap keberatan Jika memang hal itu sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan sebuah masalah Jadi yang pengen dirubah Kingville itu sebenarnya keyakinan suku Ogri mengenai yang terkuatlah yang boleh mendapatkan haknya Sedangkan mereka yang dianggap lemah malah selalu diabaikan dan bahkan gak diselamatkan dari suatu bencana Contohnya seperti para Ogri yang hidup di wilayah gunung berapi dan memutuskan untuk menjadi penambang di sana Padahal dari hasil tambang mereka juga selama ini perekonomian suku Ogri menjadi sangat terbantu Makanya di sini Kingville membuktikan kalau mereka yang dianggap sangat kuat sebenarnya bisa jadi kalahkan hanya dengan bekal kepintaran seperti itu Ya intinya Kingville pengen menghilangkan hirarki kekuatan seperti itu yang selama ini selalu digunakan oleh suku Ogri Soalnya mereka semua sebenarnya bisa saling melengkapi dan mereka yang dianggap lemah juga berhak untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan Di sini Kingville juga berjanji akan membuat suku Ogri menjadi jauh lebih kuat Namun bukan hanya dalam hal pertarungan saja melainkan dalam segala hal Setelah mendengar semua itu di sini Mardefa pun gak bisa menyembunyikan rasa bangganya terhadap Kingville Bahkan dia sudah mempersilahkan Kingville sebagai raja untuk melakukan apapun yang diinginkan Ya jadi akhirnya suku Ogri sendiri juga akan memberikan dukungan dan bantuannya untuk menatasi masalah itu Setelah itu sekadanya yang lainnya pun langsung terbang meninggalkan wilayah itu untuk selanjutnya menuju suku Giant atau sukunya Kinggaus Dalam perjalanan saat itu pada raja yang lainnya sempat bertanya pada Kingville Kenapa kau sampai berani melawan ibumu seperti itu? Sedangkan Kingville menjawab ku rasa hanya dengan cara seperti itulah dia mau mendengarkanku Lalu singkat cerita setelah beberapa lama akhirnya mereka sampai di buku kota wilayah suku Giant Mereka pun langsung masuk untuk menemui Jormunlu atau raja sebelumnya yang juga merupakan ayah dari Kinggaus Sama seperti suku Ogri sebelumnya disini mereka gak perlu mengadakan pertemuan dan juga gak perlu mengumpulkan partai tua suku Giant Soalnya sepertinya pemerintahan suku Giant selama ini masih dipegang oleh Jormunlu sendiri Dia juga sudah mendengar semuanya dari Antego yang masih berkumpul di desa suku Demon God Jadi ya Kinggaus gak perlu menjelaskannya panjang lebar Lagian ya jika diminta untuk menjelaskannya dengan baik belum tentu Kinggaus mampu untuk melakukannya Karena memang dia gak sepintar para raja muda lainnya Bahkan awalnya disini Jormunlu mengira kalau Seika dan Rizoler lah yang bakal membujuknya Supaya suku Giant bisa mengembang keputusannya Namun Seika langsung mengatakan kalau itu bukanlah hak kami Karena putramu sendiri yang bakal melakukan itu Ya jadi selama ini kan suku Giant merupakan suku Iblis yang sangat tertutup dari dunia luar Bahkan mereka saat membatasi hubungan mereka dengan suku Iblis lainnya Soalnya kan di masa lalu mereka merasa sudah pernah dihianati Jadi ya mereka gak mau mengulangi kesalahan yang sama Dan lebih memilih membatasi hubungan mereka dengan mengatasi Iblis lainnya Tentunya mereka juga sama seling gak ada niatan untuk membantu mengatasi masalah itu Apalagi nantinya ada kemungkinan kalau abu vulkanik yang bakal dikeluarkan Bakalan mencapai wilayah suku Giant Nah tentunya hal itu bisa aja mempengaruhi hasil pertanian dan juga hasil buruan mereka Makanya Jormunlu gak akan mau mengambil resiko Dan memberikan banyak bahan makanan mereka untuk para pengungsi nantinya Apalagi makanan yang biasa dikonsumsi suku Giant itu belum tentu bisa dimakan oleh suku lainnya Karena beberapa diantaranya memang mengandung racun yang sangat kuat Ya kalau suku Giant sendiri yang mengonsumsi semua makanan seperti itu sih gak akan jadi masalah Soalnya fisik mereka memang sangat kuat dan racun seperti itu gak akan jadi masalah untuk mereka Namun bagi suku lainnya hal itu bisa menjadi racun yang sangat mematikan Makanya untuk menghindari hal seperti itu juga kenapa suku Giant gak akan memberikan bantuan mereka Karena kalaupun mereka mau memberikan dukungan ataupun bantuannya Ya cuma berniat memberikan bantuan makanan seperti itu Tak lama kemudian saat itu King Gowis baru aja memasuki ruangan dengan membawa buku yang sangat banyak Dia mengatakan pada ayahnya kalau darinya sudah sempat membaca dan mempelajari semua buku itu Nah sebenarnya beberapa buku itu merupakan catatan mengenai makanan yang biasa dikonsumsi oleh suku Giant Jadi selama ini kan sudah ada beberapa petualang iblis yang sengaja mengunjungi suku Giant Untuk mempelajari gaya hidup mereka dan juga makanan yang biasa mereka konsumsi Karena mungkin cara hidup suku Giant itu memang sangat berbeda dengan suku iblis lainnya Makanya sampai ada beberapa iblis yang melakukan penelitian seperti itu Nah tentunya dalam buku itu sudah tertulis jenis makanan seperti apa yang bisa dikonsumsi oleh suku lainnya Dan mana yang bisa menjadi racun bagi mereka Di sini King Gowis pun mengatakan sudah sempat membacanya dan sudah tahu jenis makanan seperti apa yang bisa disumbangkan untuk para pengungsi nantinya Ya tentunya King Gowis mendapatkan semua buku itu dari King Phil Cuma kan yang membuat Jormelus sangat terkejut Kenapa bisa seorang Gowis sampai mau mempelajarinya dan makan sampai berusaha untuk menghafalnya Padahal King Gowis sendiri bisa dikatakan cukup bodoh dan sangat membenci hal-hal seperti itu Karena kan biasanya yang dia pedulikan cuma pertarungan dan juga peperangan Namun saat ini dia sudah berubah dan bahkan sudah sangat berkembang menjadi jauh lebih baik Bahkan King Gowis juga sudah berusaha menghitung berapa banyak bahan makanan yang bisa disumbangkan Sebanyak hal itu gak akan menjadi resiko bagi suku Giant sendiri untuk kedepannya Ya tentunya setelah mendengar semua itu Jormelus gak punya pilihan lain selain meneruti keinginan King Gowis dan juga merubah keputusannya Bahkan sebenarnya dia sangat bangga setelah melihat anaknya yang sudah sangat berubah seperti itu Jadi nantinya suku Giant juga akan memberikan bantuannya yaitu berupa bahan makanan yang tentunya cukup banyak Lalu setelah King Gowis menyelesaikan semua urusannya mereka pun kembali melanjutkan perjalanan Dan saat itu mereka sedang menuju suku Beastman atau sukunya King Fili Nah dalam perjalanan saat itu para rejim muda sempat bertanya pada Fili Apakah Fili akan mampu melakukannya seperti halnya para rejim muda lainnya Soalnya semenjak meninggalkan wilayah suku Giant Fili masih aja diam dan bahkan kelihatan sangat gugup Dia pun menjawab kalau Fili sedang memikirkannya Jadi untuk sementara tolong jangan katakan apapun pada Fili Sehingga cerita setelah beberapa lama akhirnya mereka pun sampai di buku kota Fili Suku Beastman Dan karena sebelumnya mereka sudah mengirimkan surat lebih dulu ke sana Jadi saat itu pertatuan dari Suku Beastman semuanya sudah berkumpul di ruang pertemuan Dan hanya tinggal menunggu kehadiran sang raja muda mereka yaitu King Fili Ya tentunya mereka sudah mengetahui mengenai semua detail situasinya Dan sudah mengira kalau Fili bakalan berusaha untuk membucuk mereka Supaya merubah keputusan Suku Beastman Cuma kan beberapa diantara mereka juga penasaran bagaimana cara Fili untuk meyakinkan mereka semua Karena kan seperti yang kita tahu kalau cara Fili menjadi raja Beastman itu dengan cara membelinya Dan itu pun ayah Fili yang membelikan tahta itu untuknya Jadi ya wajar kalau ada banyak Beastman yang ingin melihat apakah Fili memang punya kemampuan untuk menjadi seorang raja Saat itu setelah Fili memasuki ruangan mereka pun segera membeli pertemuan Dan perlahan mulai membuat keputusan untuk mengatasi masalah gunung merapi itu Jadi ternyata ada beberapa Beastman yang selama ini tinggal di wilayah gunung merapi Ya mungkin mereka tinggal di sana untuk urusan bisnis Dan juga menjadi penghubung antara Suku Beastman dengan para penambang di sana Nah cuma kan disini awalnya Pertetua hanya akan berniat mengungsikan para Beastman itu saja Sedangkan mereka gak akan berdoli pada para iblis lainnya yang juga tinggal di sana Jadi sebenarnya yang paling diharapkan bantuannya untuk menangani masalah ini kan Suku Beastman sendiri Soalnya jelas mereka merupakan suku yang paling kaya di antara suku lainnya Mereka juga sepertinya hampir menguasai semua bisnis dan perdagangan di wilayah iblis Jadi jelas mereka punya semua yang dibutuhkan untuk membantu para pengungsi Dan juga memulihkan desa mereka di wilayah gunung merapi Supaya pertambangan di sana bisa berjalan kembali setelah letusannya berakhir Ya intinya Suku Beastman itu saat mampu membangun kembali desa itu Dan memulihkan pertambangan di sana Cuma kan para Beastman sendiri gak mau meminjamkan pengeluaran sebesar itu Karena gak ada jaminan kalau desa itu akan sanggup mengembalikannya Dan kalaupun mampu mengembalikannya Tentunya hal itu butuh waktu yang saat lama Dan mereka gak mau mengambil resiko seperti itu Nah dalam pertemuan ini Philip punya beberapa ide yang sangat menarik Yang pastinya bakal menguntungkan kedua belah pihak Cuma sebenarnya ada beberapa hal yang gak terlalu gue pahami Mengenai ide-ide yang dijelaskan oleh Philly dalam pertemuan ini Jadi gue akan jelasin intinya aja Dan kalau ada yang kurang tepat Nantinya kalian bisa koreksi aja Jadi alasan Suku Beastman gak mau memberikan pinjaman untuk mereka Karena takut mereka gak mampu untuk mengembalikannya Nah Philly itu punya ide untuk menciptakan surat perjanjian Dan lalu surat kepemilikan dan bahkan punya ide untuk menciptakan Uang kertas yang nantinya bisa digunakan oleh siapapun Nah untuk surat perjanjian Tentunya supaya ada kesepakatan tertulis di antara kedua belah pihak Lalu untuk surat kepemilikan Mungkin sama aja seperti sertifikat tanah dan sebagainya Yang nantinya bakal digunakan sebagai jaminan mereka Dan kalau uang kertas itu untuk memudahkan keduanya Yang bahkan nantinya bakal sangat menguntungkan Suku Beastman sendiri Soalnya dengan sistem seperti itu Maka Suku Beastman gak perlu khawatir lagi Dan bahkan bakal semakin menguasai perekonomian bangsa iblis Karena Suku Beastman yang bakal punya kuasa Untuk mengundalkan peredaran uang kertas itu Ya jadi nantinya Suku Beastman akan membantu memulihkan desa di wilayah gunung merapi Dan juga membantu memulihkan pertambangan mereka Cuma bantuan yang diberikan itu gak cuma-cuma Melainkan sebagian akan dihitung dan mereka wajib Untuk membayarnya jika pertambangan desa sudah pulih kembali Karena dana yang dibutuhkan untuk melakukan semua itu Memang sangat besar dan hanya Suku Beastman yang mampu melakukan itu Bahkan mereka akan dibiasakan menggunakan uang kertas untuk jual beli dan sebagainya Soalnya kan normalnya butuh waktu yang sangat lama Untuk mengenalkan dan membiasakan semua orang Menggunakan jenis mata uang baru seperti itu Makanya mending mulai dulu dari orang-orang itu Yang memang lagi sangat membutuhkan bantuan Soalnya jika Suku Beastman berhasil membangun kepercayaan yang baik dengan mereka Maka otomatis perlahan para iblis yang lain juga akan menggunakannya Ya tentunya Suku Beastman juga perlu menyiapkan jaminan yang sangat kuat Saat mengundalkan uang kertas seperti itu Ya jadi intinya memberikan bantuan sekaligus mencari keuntungan untuk Suku Beastman sendiri Mungkin hal itu bisa jadi anggap sebagai cara yang saat licik Cuma mungkin bagi Vili hanya dengan cara itulah Supaya Suku Beastman mau memberikan bantuan dan pinjaman untuk mereka Lagian hal itu bakal menguntungkan kedua belah pihak Dan bahkan jika ide untuk menggunakan uang kertas itu sampai berhasil Maka nantinya bangsa iblis juga akan semakin maju dan semakin mudah Untuk melakukan bisnis dengan bangsa manusia Ya disini King Vili menjelaskan semua itu dengan sangat baik Dan bahkan beberapa tatua sampai dibuat melongo dengan semua ide-ide dan pemikirannya Tentunya mereka semua akhirnya juga setuju dengan semua ide itu Dan akan segera menjalankannya Bahkan saat itu Sega sampai dari menyangka Kalau ternyata Vili punya ide dan pemikiran yang sangat luar biasa seperti itu Karena memang dari segi perkembangan semua reja muda Vili adalah yang punya perkembangan paling besar Dan semua orang sama dibuat kagum dengan perubahannya Ya dari awal Vili memang sangat pintar dalam hal bisnis dan juga ekonomi Walaupun kalau dalam hal lainnya dia lebih kurang menguasai Makanya dia merubah dan meyakinkan partai tua suku basement dengan cara seperti itu Ya setelah Vili menyelesaikan semua urusannya Mereka pun kembali melanjutkan perjalanan Dan saat itu mereka sedang menuju suku devil Atau sukunya King Atos Cuma kita lanjutkan di part selanjutnya guys Jadi mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini Dan jika ada kesalahan Gue minta maaf atau kalian bisa koreksi aja di bawah Thank you udah mampir Sampai ketemu di video lainnya Salam kuru guys Sampai ketemu di video lainnya